Nama Coach Harry ini identik dengan sepak bola gajah nih Coach Ya betul Itu gimana ceritanya? 2014 2014, iya oke Jadi begini, karena disana memang ngeri Pokoknya kita diserang total, frontal habis Ke anak-anak duel bola di kotak penalti Jangan ada yang dorong Semarang Gak mau ketemu Borneo juga Kalau saya sama siapa aja ketemu gak ada masalah Tapi boba kedua tambah parah Coach, saya gak mau main Loh kenapa? Saya disuruh bikin gol Masukin ke gawang sendiri Kemudian masuk untuk tim pertama yang anda latih siapa kemarin? Saya jaman dulu nih, jaman saya Itu ada regulasi Kalau sekarang tuh pelatih saya gak tau Yang jelas saya begitu dapat lisensi itu harus magang dulu Oh ikut magang dulu ya? Ya jadi di klub apa? Atau jadi asisten Nah saya asisten Om Sinyo, asistennya Collab, asistennya Hank gitu ya Jadi tiga periode itu saya lakonin dan itu kan harus kirim lockbox tuh Jadi catatan, catatan, latihan kamu Ngapain aja gitu ya? Oke Jadi semua itu dulu Ke PSSI atau? Ke PSSI atau Direktur Teknik Iya, di reteknya ya? Oke Itu sekitar setelah Karena regulasi ini begitu Tapi kalau sekarang gak begitu lisensi langsung melatih Bisa melatih ya? Iya Saya juga bingung Bener-bener Kenapa jadi berubah begitu ya? Bedanya begitu Iya itulah yang makanya saya Sebenarnya kalau dengan Tata kelola di PSSI itu harus benar Sebenarnya kalau tata kelolanya kayak dulu Menciptakan pelatih-pelatih yang berkualitas akhirnya kan? Jangan terbangnya bagus Bener-bener Jangan sekarang kayak seperti itu Mudah sekali Mudah sekali mengeluarkan lisensi, melatih Iya kan? Mudah Mudah Iya betul-betul Dulu ada bagi regulasinya seperti itu Jadi saya magang Sampai saya ke Australia Ikut Piala Tiger nih Kalau sekarang mungkin AFF AFF Sama ini Sama Ipankolep saya Saya Asistennya? Iya Saya Rahmat Darmawan Mundari Karya Sudarno Itu asisten mau di kader Karena Om Yopi Wah ini ada kader nih Bagus Karena kalian yang pertama Ini-ini Tapi Ganti pengurusan Kan ganti lagi kebijaksanaan Iya sih Nah ini juga saya khawatir Sebenarnya kader-kader begitu Gak bisa juga Ganti pengurus Kebijakan ganti Wah kacau gak akan Sampai Itu yang memang Tata kelola seperti ini Harus betul-betul Secara profesional Jadi kayak Sudah harus ada Sistem yang memang Benar-benar bagus Gitu ya Siapapun nanti Pimpinan Gak bisa ini Karena udah ada pakemnya Kalau tiap pimpinan ganti Tiap pimpinan ganti Gak akan pernah dapet Talentan bagus Pelatih bagus Gak bisa juga Iya betul-betul Kemudian coach Saya sempet browsing juga Untuk nama Coach Harry ini Identik dengan Sepak bola gajah nih coach Ya betul Itu gimana ceritanya Di PSS Sleman Sleman Itu sebenarnya gimana sih coach Kita sudah Sebenarnya Mau masuk ke Liga Utama Tahun Tahun 2014 2014 Jadi begini Jadi Kita main di Di Wamena Jadi Beberapa pemain Asing tuh Gak mau ikut Dulu ada Tiga pemain asing Di saya Di PSS Jadi gak mau ikut Alasan cedera Sakit Terus ada Beberapa Pemain lokalnya Juga mau ikut Karena Di sana memang Ngeri Di Wamena Agak mencekam Persiwa ya Persiwa Asyemilan aja kalah Di sana Istilahnya Jadi Ini cerita nih Jadi Betul-betul Supaya Terang beneran Main di sana Kita terbang di sana Dengan Cuma berapa pemain Saya Tos sama anak-anak Saya Apa Saya Instruksikan Siap gak Kamu hati kamu Siap gak Semua-sema Cuma berangkat 17 tuh Berapa 18 Terbatas Siap maseri Di sana Pendek kata Saya katakan Udah Yang Kita latih Udah Sekarang tinggal Tinggal keberanian aja Mental Ya Main kopasus ya Kita Pemanasan Di teror Terornya Ya Orang-orang itu Main tumbak Apa kan Oh di sana itu Iya Tumbak Kita Di lapangan Waduh Saya ini Itu didatangin Orang waktu latihan Iya Jadi Diteror lah Gitu Oke Diteror Jadi Wah Diteror Siapa yang gak Ini Saya khawatir Anak-anaknya Saya down Mentalnya down Itu tanggung jawab Saya Terus saya Tarik Langsung berdoa aja Selesai Karena ini Saya khawatir Nanti fisik Jadi Dari pesuk Sudah Selesai Kita Pemanasan Sempat Kita Sprint Sudahlah Jangan diperpanjang lagi Saya stop Saya Ke hotel Di hotel pun Itu ada yang Pakai mobil-mobil lewat Di depan hotel Di depan itu Hotel cuma satu-satunya Waktu itu Kalian gak bisa menang Awas ya Wah Ada ancaman lah Pokoknya Anak-anak Jangan di luar hotel Sudah di dalam aja Nyanyi-nyanyi Saya bilang Apa Relax aja Menghibur sikis lah Ada yang menjaga Ada polisi Kepolisian ada Tim keamanan Ada semacam Densus Jadi Kebetulan Saya kan Mungkin tau Rumah saya Di cujantung Pasus Jadi Ada orang Gondrong Saya diket Kaget Pak Heri Saya kawal Tapi Saya pakai Pakaian sipil Iya Tapi saya curiga juga Belum Belum percaya Banner Bapak Siapa Setelah ini Saya Densus 88 Keterangannya Ada Bawa pistol Aduh Saya Main bola Kok jadi Ini mau main bola Apa Ini Tadinya Saya gak sangka Begitu ya Jadi dapat Perlakuan Seperti itu Jadi Saya juga Tapi saya gak Mau nunjukin Ke anak-anak Kamu Santai aja Tapi saya Tanggung jawab Orang pengurus aja Yang gak ada Yang berani kesana Cuma Bendahara Yang mau ikut Tapi emang Terkenal Seperti itu Iya Mencekam Disana Tim tuh gak ada Yang menang Coba Tanya Kalau ada Sejarahnya Cuma PS Sleman aja Yang menang Oke Begitu Disana Main Saya pakai Pola Agak berat Ke belakang Bertahan Tapi bukan Bukan jadi Bertahan Bukan negatif Fútbol ya Masih ada Tapi begitu Merebut bola Konter-konternya Yang Mungkin itu Saya bilangin Main Kopassus ya Udah pokoknya Gak boleh Tangkep bola Dikasih penalti Dua kali Gak masuk Mereka itu Iya Masuk satu Ketip Sama Herman Satu lagi Keluar Itu pemain asingnya Jadi Menit ketiga Bukan ketiga 83 mungkin 87 menit Atau 6 menit Lagi mau habis Waktu normal Itu Kita Terserang terus Dari corner Mereka Kita Dapat Pemain kita Anang Kaptennya Kan ada Sprinter Saya nih Sprinter Si siapa itu Waktu itu Moni Sama Ini anak Anak Cilengsi Ini saya Mereka kan Naik semua Setengah lapangan Gak nyangka Tuk Konter Masuk Si Oni Iya Masuk kita Tunggul kita Sama Sprinter Saya itu Oni Moni Masuk Wah tambah gencar Mulai Wasi itu Mulai tambah Takut gitu ya Apa gimana gitu Di samping takut Memang sudah Di Apa Di settingnya Iya Oh niopnya Begitu aja Kita rebutan Bener Langgaran Rebutan bener Langgaran Saya Marah kan Ke Wasi tengah itu Yang cadangan Marah Tapi saya Penuh-penuh Di sana sudah Meri juga saya Botombak segala macam Iya Sudah Dilempar-lempar Jadi Saya disitu masuk Pertama saya Lemes lah Saya gak mau Saya agak gebrak Sedikit meja Pak ini Kok Seperti ini Rupanya Dia jawab Rupanya Yang Ketuanya Orang tengah Nih wasit nih Aduh Sopasumar 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 Itu komisi wasitnya Itu yang Bawas Meri Saya juga Diancam Katanya Pas menit 90 Waktu normal Habis kan Perpanjangannya apa 12 menit 11-12 menit Kalau sekarang Iya udah kayak far 12 menit itu Wah saya Degana aja nih Eh Saya teruskan lagi Ke anak-anak Pokoknya kita Diserang Total Frontal Habis Ke anak-anak Duel bola Di kotak penalti Jangan ada yang dorong Jangan ada yang Udah biarin aja Dia juga suka Susah Headingnya gak bener-bener Anak-anak Bagus Apa Ngejalanin instruksi saya Sampai Abis Street Abis Wasitnya dikejar-kejar Disana itu Sama pemain dia Wah Iya Kok bisa dikejar-kejar Kan udah dapet Dapet penalti 2 kali Tambahan waktu 12 menit Kurang apa lagi nih Jadi mungkin gak puas ya Penontonnya yang disana Udah mulai masuk tuh Yang bawa-bawa Panah tombak Oke Wah itu saya Aduh ini Saya mati disini Saya sampai gitu Sampai waduh Ayo Tim pengamanan Ada cuma Berapa 8 orang Polisi dan Itu 8-10 orang Sedikit gitu Ini Kalau Di desak penonton Bubar Kita habis nih Oke Saya kumpulin Jangan ada reaksi Kamu menang Oke Jangan ada yang Istilahnya Berlebihan ya Ngotot gitu ya Oke Maksudnya Jangan Kalem aja Sabar Udah Anggap aja kita kalah Udah Karena itu Kalau kalian Nah ini Pasti ribut Iya Saya Intruksi ke pelatih Saya pakai naluri aja Bahasa Bahasa tubuh saya Jadi Gak boleh Terlalu eforia Saya masukin Masuk ke Bench Di Bench itu Mencekam juga Kata keamanan Jangan dulu Masuk ke mobil Karena mobil tuh Ditingker Dikupung Jadi Kita Di Di Apa Kamar Ganti pakaian tuh Lama Wah ini Udah keburu malam nih Akhirnya Pasukan Bantuan Datang Polisi Satu Teruk Nah itu Ngamanin Baru kita bisa Masuk gitu ya Mobil Masuk mobil Tapi Di jalan juga Iya kita Di jalan masih Di teror juga Iya Sampai ke hotel Terus Begitu Apa Briefing Saya Jangan ada yang keluar ya Jangan mau Oleh-oleh beli apa Jangan Kan itu deket Pasarnya Jangan Hati-hati Jangan Udah Mas Puji Saya bilang Pengurus Cuma satu aja Saya Saya merangkap Manager Dokter Saya merangkap Mereka Ketakutan Mereka Oke Gak tau lah Ketakutannya apa Sudah ada setting Nah kita Menang Juara grup kita Akhirnya Harus ketemu Borneo Tapi Borneo Ketakutik Ketakutik Sepak bola gajahnya Kejadian lah Solo Sama Cilacap Main Berantemnya supporter Di Jogja Di Sleman Ada yang mati Ya 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 Ada yang mati Eh polisi Karena ini Kejadiannya di area Sleman Kita yang di skor Gak boleh main di Maguwarjo Nah tapi kan yang main bukan Sleman Makanya Kita Banding kita Tapi ya Sudah diatur Sudah begitu Kita harus main di Apa Angkatan udara nih Lapangan AU Angkatan udara Jogja nih Di situ Lapangannya tanah Tanah lapangannya Rumput Gak ada rumput Rumputnya kecil aja gitu Karena gak terurus Karena waktu itu Masih kemarau juga Jadi kita Memang Sudah disetting Begitu main Sama Semarang kita Semarang Gak mau ketemu Borneo juga Kalau saya sama siapa aja Ketemu gak ada masalah Jadi Pandai Semarang nih Jadi Dia main bola di daerahnya sendiri Oke Jadi Cuma sekali nendang kesini Itu pun gak diarahin ke Gawang Oke Kita normal nih nyerang Sampai setengah main normal Cuma saya Kok Ke bangkunya Apa Manajernya Bandnya Semarang Saya Eh Saya bilangin Pak Apa Jangan Banci itu main Saya bilangin Jangan bencong main Apa istilahnya Yang bener itu kok Main bola Fair play gitu ya Iya Tinju aja Kalau Gak ninju-ninju kan Jadi Di stop Iya di stop Tapi babak kedua Tambah parah Main nih mereka Iya mereka Tapi Saya juga nih Anak-anak Mungkin ada 5-6 orang Sudah dipengaruhin nih Oke Disusupin lah ya Saya polos aja Begitu Kalau anak-anak Sepertinya gak mau Nyerang juga nih Nah saya ini Saya marah tuh Marah Terus kata Pak Edi Sama Asisten Manager Kan saya Biasanya suka sholat Kalau Pas Kan asar Ya sebentar lagi Habis selesai Ada mungkin 20 menit Babak Kedua 25 menit Saya Oke lah Saya sholat ya Kok ini main bola Apa ini Ya Saya Ini apa nih Udah Biasanya sholat Sholat Belakang Karena itu stadion tuh Gak ada apa-apanya Air pun gak ada Karena memang gak disiapin Untuk pertandingan itu Kan gak boleh ada penonton Gak boleh ada penonton Cuma ada wartawan aja media Jadi saya kesitu Sholat Dulu sholat Bagi sholat Lagi sholat Dududududududududu Apa ini Gol Oke Jadi kedengaran di bawah Tadi saya Di ruangan sholat tuh Gol lagi Bentar Gol lagi Udah empat tuh Oh itu posisinya Coach lagi sholat Iya Ada Memain Begitu 4-0 ada yang lari Kan kedengeran sepatu bola Di temboknya Saya Nungguin saya sholat Saya satu rokaat lagi Dia nangis Jadi saya Agak Jadi dipercepat Saya Dipercepat Selesai Pemain inti saya Jadi pemain inti saya Dia kena kartu kuning sekali Mas Ari Coach Saya gak mau main Kenapa Saya disuruh bikin gol Masukin ke gawang sendiri Yang nyuruh Mereka Oke Tapi Manager juga sudah Tapi gak mau ngaku ke saya Karena kalau segera saya Harry itu orangnya kan Saya gak mau Gak mau gak fair play lah ya Betul Ya dari dulu gak mau Mungkin ragu-ragu Saya waktu di briefing Di stadion di mes Sudah begitu Tiba-tiba datang beberapa pengurus Yang biasanya tidak Ini ada apa Masih support katanya Tapi mungkin mau ngucap ke saya Gak berani Karena saya Gak mau saya Oke Di gitu Akhirnya? Ya Si Waluyo itu Yang nangis tuh Itu udah 4-0 Masih Masih 2-2 Oke Kesana 2 Kesini 2 Jadi Saya disuruh bikin Kau gak mau Keeper juga diganti Semua pemain itu diganti Pemain belakang Ada 3 orang Loh Saya Sepatu Sepatu Lari lagi Begitu lari Ada yang giring Pemain saya Si Awang tuh Masukin ke gawang Saya yang ngomong Bahasa Sunda lah Iya Jadi Udah Apa Sumpah Serapah lah Langsung Ti-ti-ti Wasit berhenti Belum sampai Waktunya Yang nyuruh Ganti pemain itu? Itu disini Pengurus Oh Makanya saya Terus ditanya komdis Saya jelasin Oh Begini kronologisnya Oke Oke Jadi Saya Tanya pak manajer Bersama asisten Pak ini kok Seperti ini Kok gak ada ini Sudahlah Mas Siri katanya Saya gak mau Banyak omong Sudahlah Jadi Begitu saya di lapangan Tertumbuk lesu Sama Ada Fabiano Siapa itu Yang orang Belanda Pemain belakang saya itu Coach katanya Mafia Anak-anak disuruh Mafia Kenapa gak ngomong Yang dari awal Sama saya Gitu Tapi mungkin itu Sistemnya gak tahu Seperti apa Jadi Saya tertunduk Di lapangan itu Udah gak ada Siapa-siapa Perangkat pertandingan Gak ada siapa-siapa Wasit gak ada siapa Saya tertunduk disitu Aduh Ini Ini kok begini Ini pasti Skandal nih Pak saya pikir Tapi Alhamdulillah Karena saya Hati saya benar Gak lurus Saya si tenang Cuma ini pasti Berat nih Saya pasti berat Udah memang berat Diberat-beratin lagi Sama saya Sama sana Jadi Kita dipanggil Sama PSC Semarang Semua official Yang dipanggil Pemain semua Itu disidang Saya juga Diminta keterangan Saya bilang Ya saya seperti itu Anak-anak rupanya Ada yang Sudah kena Ini Cuma gak berani Ngomong saya Mafia gitu lah Kita bilangnya mafia lah Gitu ya Oke Setelah dihukum Baru berani ngomong saya Oke Kenapa Saya disuruh Mas Siri Kalau enggak Gak digaji Kalian gak Ngomong dari awal Iya Jadi Hincang udah ketuk Begitu Jadi Begini ya Pak Yoyo Sukawi Manajer PSCSnya tuh Jadi Ini PSCS Sleman Sudah final Tok Liga Nusantara Divisi 3 Balik ke divisi 3 Iya balik Dua-duanya atau Iya dua-duanya Hukumannya itu Karena pemain tuh Ada beberapa Yang Sleman Terus pemain PSCS Ada catatan Disuruh Disuruhnya ya orang Manajemen Saya pelatihnya kan kena Iya Eh kamu Ngaco kamu Saya bilang Banci Saya bilang Saya gituin Enggak Mas Siri Saya disuruh Gila loh Saya bilang Akhirnya Diskor lah kita Apa Turun Berapa Berapa ini kemarin Diskor berapa tahun Seumur hidup Saya Semua Seumur hidup Cuma Kidman Dokter Dihukum 10 tahun 5 tahun Semua perangkat Yang ada disitu Dihukum Sampai Terus Komdisk Kamu Saya bilang Saya bilang Saya Gak mau Gitu Iya Mas Siri Saya udah bilang Sistemnya Mas Siri Di sana Dari atas Hinca juga Nanti Pak Harry Katanya Siapa di sana Kalian lari Semua Kalau udah begini Saya Panas Karena Saya harus Nyelamatin Anak-anak Karena potensi Anak-anak Bagus-bagus Saya sudah Manager Gak bisa apa-apa Sakit Sampai meninggal Manajer Mungkin Pikiran Jantung Saya Duh Gimana ya Saya yang Gak Gentalnya ini Disini Ada seorang Pelatihnya Yang sedang Bermasalah PSIS Dan saya Seliman Itu Komisi Pelatih nih Yang sekarang Sampai sekarang Gak pernah Pun Ada perhatian Kan harusnya Kalau ada anggotanya Iya Harusnya Dibela Mediasi Dan lain sebagainya Gak ada Saya maki-maki Waktu itu Pelatih Kalian Cuma berlindung Di itu aja Sampai Kalau begini aja Semua Berjabah Kalian Makanya Sepak bola kita Gak aman Saya gituin Gak ada yang berani Kata Teman-teman Her Hati-hati Saya lawan Saya Gak melakukan Apa-apa Kalian juga Banci-banci Semua Teman-teman Yang kena Suap Dulu Main Sama saya Saya bantu-bantuin Kamu Bisa main lagi Kalian Sekarang Saya lagi Begini Kalian Pada diem Ada Dede Sulaiman Akhirnya Dede Sulaiman Sama Riki Yaakob Al-Marum Karena Riki Juga Pernah Kena Saya Bantu Karena Arseto Katanya Sudah Dibuang Rupanya Riki Juga sama Saya dipanggil Arseto Pak Riki Tuh Tidak ada Apa-apa Akhirnya Dipanggil lagi PSSI Ini Riki Ngaku Semua Saya juga Begitu Begitu Wah ini Saya lawan Istri saya Juga Lawan pak Ya lawan Ada Pokoknya Dari LPSI Masyarakat Om Busman Terus Pengacara Juga Itu Pak Todung Anak-anak Buahnya Terus Yang YPLKI Apa Yang Masyarakat Masyarakat Datang Saya Jadi Nggak ada Saya Nggak ada Apa-apa Itu Dikasih suratnya Bukti dari PSSI Cuma Tidak Korporatif Saya Diukum Seumur hidup Tidak Korporatif Aja Kan Harusnya Ada Dua Dua alat bukti Saya Menyuruh Saya Terima Uang Dua bukti Ini tidak Terini Tidak Korporatif Karena Hijab Memang Nggak punya Apa-apa Memang Ini Disetting Begitu Tapi Kalau Klubnya Dulu Di Jatuh Liga Saya Akuin Itu Pasti Aman Cuma Ini Harus Dihukum Semua Makanya Saya Heran Terakhir Kan Lagi Proses Pemilihan Ketua Saya Saya Mau ke Pak Jokowi Saya Tidak Takut Karena Saya Membela Kebenaran Ada Dede Sama Riki Jangan Kesana Dulu Kemana Saya Saya Terus Terus Sebelum Saya Ke Pak Agum Diarahin Ke Pak Agum Mantan Ketua Sabar Nanti Bapak Mau tanya Dulu Ke Ketua Sabar Sabar Jangan Jangan Itu Kalau Saya Terima Uang Tembak Aja Saya Siap Saya Gitu Saya Tembak Aja Gelok Lohir Kan Dia Sesudah Gelok Kalau Saya Terima Tembak Aja Kalau Saya Jadi Penginan Saya Tembak Tidak ada Masalah Saya Saya Lawan Pada Lari Semua Di Federasi Tidak Tidak Diponis Ya Itu Sistem Jadi Saya Juga Engerti Tidak Putus Hinca Hinca Demokrat Saya Mau ke SBY Saya Kepembina Dulu Pembina Demokrat Pak Mangindaan Namanya General Lagi Tenis Pak Diantar Adiknya Saya Saya Denger Itu Ini Suratnya Saya Surat Hukuman Dari PSSI Anak Anak Seumur Hidup Yang Bikin Kul Lebih Parah Lagi Seumur Hidup Terus Ada Terus Apa Pak Mangindaan Sabar Federasi Itu Penyamun Semua Penyamun Semua Kamu Nggak Bisa Melawan Nanti Kita Cari Sudah Kepagung Sudah Gimana Bapak Ya Seran Suruh Sabar Tapi Saya Nggak Sabar Lupa Seben Itu Saya Ngin Kupai Jokowi Aja Kan Itu Manager Saya Saya Nggak Ada Ke Siapa Lagi Pak Proses Pemilihan Ketua Umum Pak Ramayadi Yang Kepilih Pak Ramayadi Saya Mau Pak SBY Saya Mau Laporin Pak Mangindaan Itu Yang Komdisnya Dari Demokrat Sebelah Hincak Itu Pengacara Kemarin Ngoblok 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 Wah Gacau Jadi Saya Donny Aja Ngomong Pengacara Ngoblok Waduh Hincar Mulai Takut Ada Ulang Tahun PSSI Ada Pak Agung Main Bola Itu Hincar Dikejar Anjas Dikejar Anjas Eh Kamu Bener Ya Nanti Heri Beres Beres Session Kedua Saya Gak Mau Gitu Saya Gak Mau Kompromi Begini Karena Diteken Terus Kamu Enggak Ini Aturan Aturan Jadi Dibenerin Jangan Aturan Jangan Belas Kasihan Sesuai Aturan Kepilih Pak Edi Edi Ramayadi Dede Sama Riki Riki Kan Sama Pak Edi Satu SMA Di Medan Sama Her Aku Ajak Pak Edi Ini Terpilih Kapan Nanti Sama Esko Eskonya Ada Sebelas Orang Pak Joko Pak Edi Mungkin Sosialisasi Pengurus Pengurus Yang Terpilih Sama Menteri Menterinya Sama Staff Mungkin Kan Gitu Sebaru Riki Masuk Diterima Her Yuk Saya Diterima Di Gedung Apa Itu Dia Lagi Pakaian Kostrat Terus Ada Fahri Karena Pemilihan Pemen terbaik Dan saya Masuk Di situ Pemen terbaik Saya Ada Lama Fahri Sama Riki Kurniawan Rogi Darwis Udah Sekalian Dapat undangan Itu Diterima Pak Edi Pak Heri Mau Ketemu Oh iya Begitu Datang Ke Lantai Berapa Mana Heri Itu Pak Masuk Kan Ngomongnya agak itu General itu Tegas Kenapa Kau Saya Ini Bawa surat Ini Pak Saya Kena kemalangan Nasib saya Saya ingin Diputihkan Nama saya Ini Kok Jadi Begini Saya Bisa Nuntut Sudah Jangan Gitu Mana Dibaca Surat Cuma Begini Aja Buktinya Gak ada Ya itu Sebelum Dikumpulin Esko Pak Joko PLT Terus Semua Esko Ada Sembilan Orang Waktu itu Cuma Kan Sebelas Dua Gak Hadir Ditunjuk Sama Eh Kalian Kerja Yang Bener Kerja Yang Betul Komdis Kerja Yang Betul Eh Katanya Dikitu Tau Siapa Yang Teroris Diposok Yang Kenanya Sama Kostad Tau Eh Ke Esko Tau Itu Yang Kena Sama Diposok Sama Anak Buah Saya Di Hutan Itu Ini Di Kota Kampung Saya Temak Temakin Digituin Sama Sama Pak Eddie Waduh Wah Keras Ngomongnya Terus Gimana Muka Yang pada Diam Semua Esko Itu Maksudnya Kerja Yang Bener Di era Saya Harus Bener Saya Akan Beres Beresin Ketanya Gak Bener Bener Begitu Sama Pak Eddie Sudah Tenang Saya Hak Preogratif Saya Saya Bebasin Kamu Langsung Disitu Di depan Mereka Terus Akhirnya Disaksikan Mereka Pak Joko Yang Nandatangi Sekretaris Udah Bebas Wartawan Di belakang Udah Banyak Sekali Media Asing Juga Ada Karena Itu Diliput Asing Juga Saya Malu Begitu Selesai Udah Tenang Nanti Ke kantor Saya Gambir Kostrat Saya Juga Mau Ngomong Ya Pak Masih Dimarah-marahin Mereka Akhirnya Dari titik Itulah Berakhir Semua Itu Begitu Ditadang Pak Joko Pak Joko Bilang Harry Ini Pelatih Unik Unik Apa Pak Saya Nggak Mau Setir Yang Nggak Bener Saya Nggak Saya Sepak Bola Clear Sepak Bola Adu Kemampuan Adu Kuat Jangan Begini Jangan Politik Di dalam Sepak Bola Ya Minta maaf Udah Beres Udah Begitu Keluar Saya Surat Keluar Sama Dede Sama Riki Serbu Wartawan Konferensi Pers Langsung Pak Pak Edi Juga Konferensi Pers Ya Bertawan Konferensi Hari Udah Disorot Semua Saya Utarakan Terus Ini Surat Ininya Pemutihannya Bukan Saya Sampai Sampai Pemainnya Pemainnya Alhamdulillah Karena Proses Pemain Itu Juga Nggak Tahu Kemana Kabur Dia Udah Banding Pengacara Udah Habis Berapa Miliar 1,2 Beres Beres Melirin Pemain Akhirnya Kelirnya Cuma Sama Pak Edi Makanya Terima Kasih Saya Kalau Memang Gak Salah Ngapain Saya Belen Takut Kita Mau Disebut Apa Akhirnya Konferensi Langsung Manager Lamongan Hari Kelamongan Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Saya Otak Cair lagi Saya Memang Passion saya Disini Itu artinya Pembunuhan Karakter Padahal Kita Tidak Melakukan Bukti Setelah Diteliti Tidak Ada Tapi Dan Pemain Juga Ngomong Pelatih Nyuruh Enggak Pelatih Enggak Ngerima Enggak Ada Semua Manajernya Juga Ngomong Apa Pak Hary Enggak Ada Apa Manajer Belang Ini Tanggung jawab Saya Saya Yang Mengganti Tapi Dia Deg-degan Ada Berapa Minggu Meninggal Saya Diundang Sama Ibunya Mas Hary Datang Ya Ini Tiket Bapak Meninggal Ini Gara-gara Ini Pikiran Gitu Ya Nah Itulah Saya Jangan Sepak Bola Itu Dicampurkan Politik Ya Kita Kita Kalau Jago Main Bola Keluarkan Itu Kemampuan Oke Banyak Banget Ini Ternyata Coach Waduh Bahasannya Luar biasa Banyak Banyak Mudah-mudahan Ini juga bisa Menginspirasi Untuk Teman-teman Yang ada di rumah sana ya Kalau seumpamanya mau jadi pemain bola ya skill lah Bukan mafia Sobuk sana sini Gimana-gimana gak ada lagi lah gitu Pesannya ini Coach Sherry terakhir Untuk teman-teman yang ada di rumah sana Yang ingin menjadi bersepak bola Kemudian juga pesannya untuk sepak bola tanah air Seperti apa Bang? Ya untuk adik-adik yang memang Menggeluti sepak bola tentunya Kalian betul-betul Apa yang sudah kalian pilih itu Total untuk memberikan yang terbaik Dan jangan terganggu oleh hal-hal yang Diluar apa itu teknis ya Misalnya politik apa Imbing-imbing apa Kita harus jiwa besar Kita harus jadi atlet yang Apa istilahnya sejati Profesional Sejati ya Apalagi sekarang kemudahan-kemudahannya lebih mudah ya Sarana-perasaan bonus mudah Zaman saya sulit sekali Itu harus jadi tantangan Untuk ke depan Jadi pemain-pemain bola yang handal begitu Dan untuk federasi juga Kelola Sepak bola lokal dengan baik Kompetisi dengan baik Sehat Dan itu juga Jujur Gak usah Kepentingan banyak kepentingan Politiknya Dan saya Saya juga Pesan aja Nitip aja mungkin Karena saya awam Terus di ESCO tuh jangan Orang-orang yang punya klub Di ESCO tuh kan ada yang Harus netral ya Netral ya Jadi kalau dia punya ESCO nya ada di Persib Atau tidak Pasti itu Objektifnya kurang Wasit juga Mikir nih saya Gak jadi tugas Jadi jangan hal-hal beginilah Jadi itu pesan aja Saya mau di apa Mau di apa Tapi yang jelas ini PR nya banyak PR nya banyak Memang ya Tapi ya harus kita kesana Supaya kita ini disegani lagi Bukan dari sepak bolanya aja Tapi dari federasinya juga Jangan ada titip-titip lah Siap-siap Oke terima kasih Bang Heri Udah bergabung bersama kami Luar biasa sekali Menginspirasi Dan ternyata banyak cerita Yang dapat kita ambil Sebuah pelajaran ya Mudah-mudahan juga Apa yang Bang Heri upayakan Sampai dengan saat ini Tetap menjaga profesionalisme Fair play Dan juga Nama baik itu harus tetap Ada di setiap para pesepak bola Sekali lagi terima kasih Salam olah-olahraga Maju terus sepak bola Indonesia Terima kasih untuk Lainers yang ada di rumah Alhamdulillah Terus dukung akun ini Dengan cara like, komen Dan juga share Dan nantikan episode-episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa